Kadang-kadang kita tuh sering ketemu sama orang dengan sikap yang sama, bentuk orang yang beda. Sering gak sih? Misalnya nih, teman-teman tuh kerja di perusahaan A, terus gak cocok sama partnernya, atau gak cocok sama peernya, atau gak cocok sama atasannya langsung, terus kemudian kalian resign gara-gara orang ini. Pada saat resign, kok ketemu orang yang serupa ya? Bentuknya aja yang beda. Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini Analisa Channel agak beda ya, karena kita lagi ada di studio baru. Sebenernya lagi ada di sebuah hotel, karena aku lagi di Surabaya. Nah, ngomongin soal perjalanan aku di sini, aku lagi kasih sebuah pelatihan nih untuk salah satu perusahaan di Indonesia, dan aku pengen cerita ada pengalaman yang mungkin relate sama situasi kalian, yang mungkin sekarang lagi kerja udah 5 tahun, 10 tahun, terus kemudian lagi ngalamin sebuah kondisi yang sama gitu, bahwa ya mau kerja di manapun, gak cuma di perusahaan A aja gitu ya, kita tuh akan ketemu sama orang-orang yang gak bisa kita kendalikan. Dari mulai cara ngomongnya, dari mulai cara berkoordinasinya, mulai dari sikap-sikap yang bahkan siapapun bisa kita temui nih, baik di kantor maupun stakeholder. Nah, kebetulan materi yang aku sampaikan ini tuh berkaitan dengan leadership gitu ya, berkaitan dengan bagaimana kita menjadi pemimpin yang dimulai dari diri sendiri. Secara psikologis, kadang-kadang kita tuh suka banget berekspektasi dengan sikap atasan kita gitu kan, padahal sebenarnya bisa jadi atasan kita adalah bawaan untuk atasannya lagi, itu yang sering aku bahas di kelas. Nah, kalau kita sebagai bawahan, kita tuh kayak suka ngasih ekspektasi yang terlalu tinggi sama atasan. Pada saat kita jadi seorang atasan, kita juga suka banget ngasih ekspektasi yang tinggi terhadap bawahan kita gitu, dan permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya interaksi, komunikasi. Jadi, sering banget miskom yang bikin patah hati atau sakit hati. Nah, ngomongin sakit hati di tempat kerja, aku tuh kayak melihat polanya tuh selalu sama gitu. Stimulus itu sangat netral. Buat satu orang, itu atasan ini tuh melukai hati dia. Wah, bisa baper tuh, bisa bakalan kepikiran pengen resign, gara-gara mungkin ada sikap atau kata-kata yang melukai mereka. Tapi buat satu orang ini tuh biasa aja, yang penting value gue kerja, yaudah gitu. Terserah atasan, saya mau bagaimanapun, ya inilah saya. Kenapa ya? Untuk satu orang yang sama memberikan stimulus yang serupa, responnya beda. Inilah manusia, teman-teman. Kita tuh punya kacamata perspektif yang berbeda yang dipengaruhi oleh salah satunya adalah pengalaman hidup kita sebelumnya. Pengalaman hidup itu dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan rumah kita atau keluarga kita, dan bagaimana kita dibesarkan atau di tempat seperti apa kita ada di lingkungan kerja tersebut. Nah, pengalaman-pengalaman itu kita internalisasi atau kita yakini sebagai sebuah kebenaran bahwa ternyata orang itu seperti ini ya. Ternyata aku tuh seperti itu ya. Dan itu terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Makanya, yang sering banget aku temui ya, teman-teman, kadang-kadang kita tuh sering ketemu sama orang dengan sikap yang sama, bentuk orang yang beda. Sering gak sih? Misalnya nih, teman-teman tuh kerja di perusahaan A, terus gak cocok sama partnernya, atau gak cocok sama peernya, atau gak cocok sama atasannya langsung, terus kemudian kalian resign gara-gara orang ini. Pada saat resign, kok ketemu orang yang serupa ya? Bentuknya aja yang beda. Nah, itulah kenapa kita tuh seringkali berulang dengan kejadian yang sama dalam hidup dan pengalaman atau mungkin sosok yang beda. Karena sebenarnya kita gak diminta untuk melewati orang ini, kita diminta melewati permasalahan itu. Makanya butuhlah yang namanya secara psikologis, kita diminta untuk menyadari, menerima, dan memaafkannya. Memaafkan ini bukan hanya untuk orang tersebut, tapi untuk diri kita sendiri. Karena pada saat kita tuh gak nyaman, pada saat kita marah, pada saat kita tuh kesel sama orang itu, yang muncul apa, teman-teman? Yang muncul adalah penolakan terhadap orang yang serupa. Yang muncul adalah kekecewaan terhadap diri sendiri. Yang muncul adalah penilaian negatif tentang diri kita. Yang akhirnya mempengaruhi performance kita dalam bekerja. Nah, aku cerita pengalaman ini tuh kayak jadi sebuah gambaran gitu ya, bahwa itu gak cuma terjadi dalam setting pekerjaan. Dalam kehidupan kita juga sering terjadi. Contoh percintaan. Sering gak teman-teman putus sama pacar kalian gitu ya, gara-gara sikap A. Ternyata waktu punya pacar baru, kok sikap A itu tuh muncul di pacar baru? Dan tanpa disadari, kita mencintai orang yang sama gitu. Nah, ini kalau di psikologi itu ada istilah yang mungkin teman-teman tuh sering lihat gitu ya, bahwa kita itu masing-masing punya pengalaman yang traumatik, yang mungkin membentuk di mindset kita bahwa, oh ini ya yang membuat aku kecewa, oh ini ya yang membuat aku terluka. Dan pengalaman itu tuh dibenturkan terus-menerus gitu, dalam lingkungan keluarga, kemudian kita ketemu dengan orang yang sama. Tapi kita gak pernah diminta untuk melihat luka itu gitu. Kita gak pernah diminta untuk melihat sebenarnya trauma itu apa. Analoginya, gampangnya gini nih, kalau teman-teman lagi lari, terus sebetulnya teman-teman terjatuh. Dan pada saat terjatuh, luka yang ada di bagian tempat teman-teman luka itu tuh kayak gak pernah dilihat lukanya kayak apa, langsung ditutup dengan kain kasa. Nah pada saat kain kasa itu tertutup, yang terjadi apa? Darahnya tuh mungkin masih, apa ya, masih ngocor gitu kan. Lukanya tuh masih basah, tapi dipaksa ditutup dengan kain kasa. Dan pada saat teman-teman berlari lagi, di tempat yang berbeda, kok kesandung lagi yang sakit di tempat yang sama. Jadi sering banget, kita itu sudah menghindari stimulus itu, ketemu dengan stimulus yang sama. Karena sebenarnya luka itu tuh sudah ada gitu. Dan aku merasa bahwa, kadang ini mempengaruhi interaksi kita sama orang-orang di sekitar, baik tadi dalam pekerjaan maupun percintaan. Makanya kalau kita habis putus nih ya, coba deh, dimaafin dulu, dengan cara apa? Kita lihat, kita tuh marahnya nih sama siapa sih? Sama orang ini, atau sama diri kita? Karena sebenarnya, kebutuhan untuk bisa mendapatkan sesuatu itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan dia. Jadi contoh, kalau teman-teman misalnya pacaran gitu ya, terus kalian gak suka sama kebiasaan, pasangan kalian gitu. Kebiasaan yang negatif, yang mungkin bisa dikatakan nih, orang tuh kalau ngomong, nyolot banget ya. Padahal kita sayang nih sama dia, dia sayang sama kita gitu kan. Nah, pada saat dia nyolot, terus kemudian kita lihat, pola dia ngomong nyolot ini tuh sama kita doang, atau sama semua orang? Oh, ternyata sama semua orang. Artinya, bisa jadi, yang memiliki kebutuhan untuk gak dinyolotin, itu tuh kita gitu. Dan bisa gak kita menerima itu? Bisa gak kita di-link dengan itu? Nah, somehow negosiasi dengan diri dan orang-orang yang kita temui, itu adalah relasi yang akan terus terjadi dalam setiap interaksi kita, baik dalam pekerjaan, maupun lingkungan kita, atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulan atau inti dari obrolan ini, itu apa sih teman-teman? Yang pertama, ternyata manusia itu dibentuk dengan pengalaman-pengalaman yang ada dalam hidupnya. Yang membedakan adalah, bagaimana cara manusia memaknainya. Memaknai pengalaman hidup ini adalah proses dari bagian sebuah pendewasaan kita sebagai manusia. Karena, kalau misalnya kita masih anak-anak nih ya, pada saat mendapatkan pengalaman yang gak enak, biasanya anak kecil itu, kalau gak enak, dia akan berekspresi seperti apa yang dia rasakan. Tapi, pada saat kita bertumbuh menjadi orang dewasa, pengalaman yang gak enak itu kita terima sebagai bagian yang mendewasakan kita. Akhirnya, apa yang muncul? Yang kedua, setelah kita menyadari, kita menerima. Yaudah lah, gak apa-apa. Mungkin bisa jadi, aku ditemukan sama orang sulit ini adalah untuk membuatku menjadi kuat, untuk membuatku menjadi lebih hebat, untuk membuatku jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan, yang terakhir, kadang-kadang, kita tuh sering banget menjahit, gitu ya, melihat kejadian-kejadian itu tuh membuat kita menjadi pribadi yang sekarang loh. Akhirnya, kita menarik sebuah insight yang bisa kita reframe, yang bisa kita bentuk ulang bahwa pengalaman-pengalaman negatif itu adalah guru yang paling baik untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan nih teman-teman, kalau kalian sekarang lagi dalam kondisi down, coba deh, amati, perhatikan, emosi dan perilaku kalian tuh berbeda. Emosi tuh bagian yang otomatis. Jadi, kalau lagi kerja, ada emosi negatif yang muncul, amati, perilakunya masih negatif atau sudah positif. Nah, sikap kerja yang ditunjukkan oleh seorang pegawai yang positif, yang sehat, di dalam lingkungan kerja yang sehat adalah perilakunya tuh tetap positif, meskipun emosinya negatif. Nah, membentuk perilaku positif ini tuh butuh upaya, yaitu dengan cara apa teman-teman? Dengan cara, ya latihan. Jadi, kalau kita nggak pernah dikasih tantangan, ya kita nggak pernah tahu kapasitas kita untuk menghadapi tantangan itu. Jadi, kalau kita melihat sebuah tantangan ini adalah bagian dari hal yang tidak menekan kita, tapi menantang kita, kita akan ter-challenge untuk bisa maju ke depan dan menghadapinya dengan bijak. Jadi, semangat buat kalian yang sekarang lagi down, lagi kehilangan motivasi, yang lagi bingung arah, yang mungkin lagi ada luka-luka di masa lalu yang muncul di tempat kerja, please keep fighting. Karena dimanapun, itu akan selalu ada. Kesuksesan kita di tempat kerja tidak tergantung dari sikap orang lain. bahagianya kita di tempat kerja itu kita ciptakan tersendiri, bukan karena sikap orang lain. Dan yang paling penting, sukses kita, karir kita, itu bukan dari apa kata mereka, bukan dari bagaimana sikap mereka, tapi tentang bagaimana kita menciptakannya. Semangat ya, buat teman-teman semuanya berproses dan bertumbuh, sama analisa channel juga nih, di konten-konten kita. Semoga konten ini bermanfaat buat kamu yang ngerasa ini relate sama kamu di tempat kerja, atau mungkin habis patah hati, putus sama si A, putus sama si B, dan belum dapet-dapet lagi, gara-gara kok aku ketemu orang yang sama terus sih. Coba dipelajari. Jangan-jangan ada pola yang belum kita temukan dalam diri kita, sehingga kita ketemu sama orang yang sama. Ketemu masalah yang sama. Makasih ya, kasih komen dan cerita dong di sini. Nanti aku akan pilih komen yang kira-kira bakalan aku pin ya, sama tim gitu kan. Siapa tau bisa kita bahas di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!